Satu versus everybody Set, set, ya Set, set Gue pake ultimate gue Boom, dapet kill, mantep Disini ada 3 orang, menjar gue Dan gue balikin lagi guys Boom, ya, double kill Gue ilangin dulu Set Gue pake purify gue Ultimate lagi tuh Dia mati lagi, dan terakhir disini Ya abis kill, kita main aja lakin guys Nah, maniat Yo, what up brother, welcome back with your boy Lexi disini Dan pada kesempatan kali ini Gue pengen bahas bagaimana cara bermain Brody Di Godland Dan disini gue Timnya gak ada yang tebel ya Kita bisa liat, Cecil, Selena Leomort, Link Jadi gue memutuskan buat bikin Buildnya, 2 item defense Sisanya baru item attack Disini gue juga pake purify temen-temen Karena, ya Tim musuh, hero lock semua Ada Chou, Yudora, Gushon Rafaela Ada clean juga Skill 2 nya crowd control Jadi gue pake yang namanya purify Nah disini brother Kalo kalian Ngelawan musuh yang di GB Kalian main dalam tower aja guys Karena kalian kalah orang Apalagi clean Biar di game-nya sakit Jadi kalian jangan terlalu barbar Mainnya deket-deket tower aja Gitu Bentar gue pake ini dulu Mode access dulu guys Biar gak ini Mantap, Senin yang dateng Dan kita freeze blood Mantap Nah Ini kalo ada minion kayak gini guys Sama ada clean ya Kalo bisa arah clean Arah cleannya dulu Arah minionnya belakangan aja Cici darahnya dulu Kalo dia udah kabur Baru kita bersihin minionnya Atau Kalo memungkinkan Kita bisa freeze land guys Supaya dia gak dapet Minion Gold Ataupun XP Gitu Ini Raffaelanya Berani banget guys Masih early game loh Padahal Yaudah kita taun lagi aja Kita lawan Nah Disini temen-temen Sebisa mungkin Jangan kalian nangkil Kenapa? Karena Raffaelo tuh punya pasif Dan darah kalian segini guys Darah kalian segini Raffaelo punya pasif Kalo dia mati Dia bisa pasif ke kalian Nanti malah kalian yang bisa mati Gitu Jadi perlu pahamin dulu guys Skill-skill dari Hero musuhnya Kemudian disini nih Karena nanggungnya guys Kita udah punya ulti juga Kita bisa ultimate Bersihin Habis itu balik Buat nambahin darah Sama mana kita Gitu Tetep dalam tower guys Jangan terlalu maju Bahaya Ini Nah bersihin Udah Habis itu balik Udah balik aja guys Ini gue pake ini Dreadnought armor Buat Nahan damage Jadi cleannya Dan juga Cownya ntar Jadi gue bakal beli Dreadnought armor Yang dimana nanti Gue bakal jadiin ke Anti curas Oke sekarang Gue akan bagi-bagi tipsnya Buat main brody Ke kalian Pertama dari Pasifnya guys Pasifnya itu Ketika kalian basic attack Kelawan Ataupun skill Mengenai kelawan Itu Bakal tinggalin Sebuah stack Kayak gitu guys Stucknya itu Berguna Biar ultimate Lebih banyak Kemudian Damage kalian Lebih sakit Jadi usahain Kalo kalian Pengen Ultimate Itu Kenain dulu Stucknya ketimbung Musuh Yang minimal 2 lah Kalo 1 sayang guys Kalo 2 atau 3 Atau 4 Itu lebih bagus Karena Damage nya bakal Lebih sakit Ulti nya juga Bakal lebih banyak Gitu Kemudian Skill 2 nya Skill 2 ini Dipake sebenernya Paling Enak ya guys Buat nyamperin musuh Ataupun buat kabur Buat kabur Kayak gimana bang Jadi Pas musuhnya ngejar kalian Kalian skill 2 Abis itu kabur Lihat nih Gue kena itu Stun Terus gue purify Gue balikin lagi Itulah guys Gunanya purify Gue juga bingung sih Kenapa orang-orang Pada Gak suka pake purify Padahal purify ini Bagus banget loh Ketika buat ngelawan Hero-hero yang kayak gini nih Orang-orang lebih suka pake Sprint Kemudian pake yang namanya Flicker Padahal purify ini Salah satu Spell terenak Seriusan deh Ini gue tewek Counter Strike Oh iya brother Buat kalian yang belum tau Bagaimana cari setting Emblem buat hero Brody Dan juga item-item nya Udah pernah gue buatin brother Bisa kalian cek Link nya gue taro Di deskripsi Oke sekarang gue bahas Skill 1 nya ya Skill 1 nya ini guys Itu Kalau kena kebanyak orang Yang paling belakangnya itu Buka kena Stack paling banyak Jadi Usahain Kalau kena Skill 1 Kalau item musuh Kenain yang lagi banyak-banyak guys Karena kalau Kena kebanyak orang Yang paling belakangnya itu Stacknya bakalan lebih banyak Ketika stacknya lebih banyak Otomatis Damage kalian bakalan lebih sakit Dan bersekalan ultimate Ya Lebih banyak luarnya Gitu Kalau ultimate Kayak tadi ya guys Ultimate itu dipake Pas Stacknya udah banyak Nih Kita balikin lagi Karena link kita dateng Langsung ultimate tuh gue Bang itu kok pas Lu ultimate Gak ada stacknya Tapi lu ultimate sih Nah Kalau udah pasti mati Ya gapapa guys Ultimate aja Cuman biasanya Kalau darinya segini Itu kalian ultimate Gak mati Cuman kalau cuma sekitik gitu ya Ultimate yang mati guys Terus kira-kiranya gimana bang Nah gini guys Kira-kiranya Kalau stack di team musuh itu Udah 4 Ya Udah 4 Dan darinya dia udah 1 per 4 Itu kalian ultimate aja Udah pasti mati Atau darinya dia 1 per 3 Terus stack kalian udah 4 Itu ultimate Kemungkinan besar mati guys Selama kalian jadi item ya Kalau udah jadi item Kayak BOD Atau strike Udah pasti mati Seriusan Tuh Gak tuh ya tuh Jadi kalau Rafaela mati Bakal mantulin demek ke kita Dari matinya dia Bisa ditebein guys Cuman ya Resiko juga ya Mendingan kalian Jangan ambil asitnya Kalau sekarat Kasih aja ke temen kalian Ini Idorannya kayaknya Kena mental guys Kasian juga ya Nah disini Kita udah bisa Buat rotasi guys Rotasi Tapi kita harus lihat dulu Kliennya ada dimana Nah biasanya Kalau Tower ini udah Hancur brother Itu MM tuh gak bakal berani Terlalu maju ke sini Kenapa? Karena gak ada pertahanan Buat balik Otomatis Kalau MM yang mau maju ke sini Itu harus ditemenin Sama temen-temennya Jadi Kita bisa tinggalin Disini Biarin aja Ini Minionnya ngadu Biar sama-sama Hancur Disini kita bakal Lebih untung Kenapa? Karena posisi kita lagi menang Dan tim musuh Posisinya lagi kalah Dan kalau posisinya Minionnya sama-sama ngadu Itu bakalan hancur Disini semua guys Ketika hancur Ya berarti Tim musuh gak bakal dapetin Minion ataupun gold Gitu Ya cuman Kalau kalian main di Epic ke bawah ya guys Ya yaudah Kalian bersihin aja Gak ada yang peduli juga guys Kalau udah main di Glory Udah main di Mythic 1 Mythic 2 Itu udah pada Ini guys Pada Kalkulasi Apakah bisa buat clear Atau enggak Kalau memang ternyata Resiko Itu biasanya mereka Gak bakal Nge-clear Gitu Dan disini gue udah dapet 6 kill dan juga 6 assist Belum mati Dan ini itemnya guys Gue kayaknya otw Ke anti-quiras dulu Karena gue ngeliat Cleannya juga udah lumayan sakit Dan juga cowoknya bikin damage ya Itu ya Jadi gue bakal otw Ke anti-quiras Disini gue otw Ke atas nih Bantuin Ternyata udah beres perangnya Ya kalau udah beres Balik lagi guys Nah Satu hal yang paling penting Kalau kalian NMM Sebenernya semua MM ya Gak harus brody Itu Positioning guys Cari posisi Supaya kalian Sebisa mungkin Free hit Dan tim musuh Sebisa mungkin Gak bisa nge-hit kalian Itu bakalan enak banget Buat gameplay kalian Dan otomatis Bakal lebih gampang Buat menangnya Nih Kalau kayak gini Hati-hati guys tuh Jangan buka terlalu depan Karena Di tim kalian gak ada hero yang tebel-tebel Dan tim musuh tuh Masih ada Rafaela kan Rafaela lumayan tebel Jadi Sebisa mungkin ya Kalian tunggu Tim musuhnya yang buka Baru kalian balikin Gitu Ntar juga ada momen nih guys Ada momen dimana Gua Satu Versus everybody guys Ntar kalian liat dah Hoki sih Bukan hoki ya Lebih ke arah Gua menang level Gua menang item Dan tim musuh Ya Mainnya Misa-misa semua Jadinya gua bisa ngebalikin Ntar gua kasih liat Dan gua juga bakal kasih liat Skill-skillnya Biar kalian bisa liat Apa aja yang gua lakuin Pas atau lawan Everybody tadi Dapetin tower dulu Abis dapet Cabut guys Nih Kalian jangan Lewat sini guys ya Kalian tuh kalo mau rotasi Lewatnya pinggir-pinggir sini nih Marahnya keluar gitu loh Kalo mau jalan Kalo kalian kesini Itu bahaya Takutnya ada orang yang diem diambus disitu Diem diambus Kalian keciduk Langsung mati Hati-hati Ya Gua bikin tikeras Ini gua tewek ke BOD kayaknya Liat tuh ya Gultimate udah pasti mati cowoknya Udah pasti Kalian kalo dia gak mau mati Pake WON Kalo gak winter Cuma kalo coba pake WON Sayang ya Mencoba tower Gak bisa Balik dulu Kena lele lagi Stand lagi Set Tuh Liat dembegnya boy Dembegnya gak main-main ini Tower dulu guys Nah Nah Karena skillnya udah miss Kita bisa balikin nih guys Jadi kalo lawan Gusion Sebenernya gitu Kalo skillnya miss Udah gak ada dash lagi Dia bisa kita balikin Cuman Hati-hati ya Takutnya Secara sindrom Kita malah dibalikin juga Mati musuhnya Jadi perlu hati-hati Disini Gak ada mana Cabut guys Brody gak ada mana Bisa ngapain Gue nyatain yang buat Backup dulu Tapi ternyata udah keburu mati Yaudah gue balik Mau gimana lagi guys Udah terlambat Gue bilang maaf Nah ini dia guys Ini dia Momen 1 Versus everybody gue Kalian perhatiin Ini ya Kalian perhatiin skill-skill Apa aja yang gue pake Dan kita liat 1 Lawan berapa 1 lawan 4 ini berarti 1 lawan Iya 1 lawan 4 nih Gusionnya dateng Udah liat gue nih Satu Versus everybody Set 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 Gue pake ultimate gue Boom Dapet kill Mantep Disini ada 3 orang Menjar gue Dan gue balikin lagi guys Boom Ya Double kill Gue hilangin dulu Set Gue pake purify gue Ultimate lagi tuh Dia mati lagi Dan terakhir disini Dia habis skill Kita main aja lakin guys Nah Maniat Let's go guys 1 Versus 4 Masih menang boy Nah itu dia Karena kita menang level Menang item Menang gold Jadi ya wajar Kalau gue menang Dan itu gue gak mati Karena gue bikin Item defense 2 guys Antiquira Sama Apa tuh Athena Dan juga sepatu ini Jadi gue nahan damage nya Lumayan banget Kalau gue gak pake sepatu Itu Dan gak pake 2 item ini Ya gue pasti mati Oke disini tinggal kita Nge-lord aja Abis itu nge-end Nih Gue gak berani bukain ambush guys Takut Berani cuma cek pake skill 1 Ada orang apa enggak Nah ini mundur lagi guys Ada Hyodora ngeri Nah Liat tuh Kalian perhatiin jarak gue Jadi ada jarak aman Buat gak kesentuh sama musuh guys Kalian harus perhatiin itu Ultimate lagi Dapat lagi kill gue Nah ini tunggu Bukunya ilang Baru skill 2 Nah Jadi yang mainnya timing guys Jangan panik Jangan terburu-buru Mainnya slow aja Jangan lupa nafas Tinggal di end Nah disini gue mati sekali guys Sama cow nya Karena Ternyata Ya Gue misalku late Gue udah skill 2 Gue udah purify guys Takut gue Ternyata shutdown Sebenernya gue bisa guys Itu Udah mau jadi immortal gue Cuman telat Kalo gue jual Athena Jual Virasnya masih bisa beli immortal Cuman yaudahlah Masih menang juga kok Ternyata apa-apa guys Mati Yang penting menang Ini dia buat hasilnya guys Liat Damage yang gue terima 25% Damage yang gue berikan 37% Turet Damage yang 74% Participasi teamfightnya 71% Ya Lumayan guys Oke brother Jadi segini aja Buat episode Cara main Brody Kurang lebihnya gue minta maaf Kalo kalian masih punya pertanyaan Bisa kalian tanya di kolom komentar Nanti gue bakal jawab Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye bye guys Jangan lupa like